Pemirsa warga Tionghoa di Temanggung, Jawa Tengah melakukan ritual bersih-bersih tempat ibadah yakni memandikan rupang atau patung dewa jelang perayaan Imlek. Untuk perayaan Imlek kali ini diperlakukan pembatasan dalam melaksanakan peribadatan di tempat ibadah. Kaum Tionghoa di Temanggung, Jawa Tengah mulai bersiap-siap dalam menyambut perayaan Imlek tahun 2022. Salah satunya yakni melaksanakan bersih-bersih tempat ibadah serta memandikan rupang atau patung dewa di kelenteng cahaya sakti Kong Lingbyo. Tidak hanya dibersihkan menggunakan kuas untuk menghilangkan debu, patung dewa juga dimandikan satu persatu dengan menggunakan air sabun dan air kembang. Pada perayaan Imlek tahun ini kegiatan peribadatan berjalan normal seperti sebelumnya. Hanya saja jumlah peserta yang beribadah di kelenteng dibatasi, yakni hanya sekitar 20 persen saja dari jumlah peserta yang beribadah mencapai 150 orang. Kita mengawali rangkaian kegiatan tahun baru Imlek dengan bersih-bersih tempat ibadah dan sekalian memandikan rupang. Artinya kita mulai segala sesuatu dengan bersih, baru, intinya begitu. Ya, pada tahun baru Cina dengan si Yomacan ini tentunya diharapkan pandemi COVID-19 bisa berakhir dan masyarakat bisa kembali beraktifitas normal seperti sediakala. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, AIM News melaporkan.